Intro RENA LIENG TOUR AND TRAVEL ORGANIZER Salah satu biru perjalanan, bisa dibilang biru perjalanan? Bisa, sebenarnya lebih ke lokal operasionalnya sih, jadi kita sebutnya tuh operator Tour operator gitu ya, untuk kawasan Dataran Tinggi Dieng Kenapa orang harus datang ke Dieng? Gini, Dieng itu kenapa orang harus datang ke Dieng? Seharusnya kita tanyakan ke wisatawan, karena kita juga nerima itu ya Tapi sebenarnya gini, kenapa orang harus datang ke Dieng? Sebenarnya karena Dieng itu punya segalanya mas Dieng punya segalanya Maksudnya segalanya gini ya, Dieng dengan keindahan alamnya Kita punya ada Kawah Sikidang Yes Pokoknya bermacam kawah dan juga kita punya telaga Kita punya pemandangan pegunungan yang indah Kita punya pemandangan pertanian yang hijau dan luas juga Sebenarnya kayak di sekitar kita ini hari ini Nah itu Dieng ya Terus juga dari faktor historical Kita punya bangunan bersejarah bahkan situs-situs Purbakala Amin Tempat-tempat bersejarah ya kayak peninggalan dinasti Hindu Sanjaya Dinasti Sanjaya, dinasti Hindu itu kan ya Oh jadi di Dieng juga itu ada sejarah Sanjaya di Dieng itu? Oh iya, ini terbukti dari? Dari ditemukannya candi-candi Hindu di situ Jadi di Dieng ini, di dataran tinggi Dieng khususnya itu Kita bisa lihat bahwa ada candi-candi peninggalan dinasti Sanjaya Yang beragama Hindu Yang diperkirakan oleh para ahli arkeolog dan ahli sejarah Bahwa candi-candi tersebut dibangun pada pertengahan abad ke-7 sampai awal abad ke-8 Yang di mana pada masa itu terkenal dengan kejayaan kerajaan Mataram Kuno Atau Mataram Hindu Tapi untuk kita bicara sandi ya Kalau untuk candi yang seperti Mas Rena ceritakan tadi di awal Candi yang ada di Dieng itu lebih ke tempat pemujaan aja atau sebenarnya kerajaan Mas? Sebenarnya kalau dilihat dari bentuk bangunannya dan dilihat dari informasi yang kita dapat Ya, data-data yang kita dapat Bahwa candi di Dieng ini lebih berfungsi untuk pemujaan sih Oh bukan kerajaan gitu bukannya? Sebenarnya gini Kejayaan kerajaan itu bisa dicerminkan dari Ya pertama Kemegahan bangunan dan infrastrukturnya Infrastruktur pada masa itu ya Semacam mungkin ya Laju perjalanan bahkan mungkin kalau kita lihat adalah Sisa-sisa situs bersejarahnya ya gitu Terus juga dilihat juga nih fungsi bangunannya semacam apakah itu tempat ibadah atau tempat yang benar-benar disakralkan Nah ini artinya apa pada masa itu bahwa dinasti Sanjaya itu memang berjaya Oh seperti itu Kita tidak bisa bilang itu dari faktor religinya kah atau itu dari faktor kejayaan mutlak tanpa ada unsur spiritualnya Semuanya berkesinambungan mas Oh seperti itu Oke kita tinggalkan dulu tentang candi itu Jadi memang sudah dapat poinnya juga Karena di Dieng kan banyak histori-histori salah satunya candi itu Kita kembali ke objek wisata Objek wisata yang berada di kawasan dataran di Dieng Sebenarnya ada berapa objek wisata yang bisa wisatawan kunjungi ketika datang ke Dieng Gini Tadi saya bilang bahwa Dieng itu punya segalanya Artinya ya kalau dibilang objek wisata banyak banget tuh Objek wisata alam Yang mungkin yang suka adventure Oh ada juga yang adventure Ya macam-macam Itu jenisnya Ada mountaineering Ada segedar trekking biasa Nikmatin alam Atau mungkin juga pengen yang lebih menantang kita naik jeep Apa itu ada juga ya Jadi gini Dengan tempat wisata-tempat wisatanya Atau semisal wahana-wahananya Ada yang alam, ada yang buatan Yes Contoh yang alam kayak gunung perawi yang sangat terkenal Buat mountaineering Atau kita naik gunung Camping juga berarti di perawi Camping juga di perawi Terus juga ada kita lihat matahari terbit si kunir dari bukit si kunir Terus dari objek wisata buatan atau wahana buatannya itu Misal kayak ada berbagai macam spot foto yang sangat bagus dan sesuai dengan Dipadukan dengan keindahan panorama yang ada di sekitaran Dieng Oh seperti itu Oke jadi memang banyak sekali objek wisata yang bisa di kunjungi ketika kita datang ke Dieng ya Oke Nah denger-dengar Bukan denger-dengar sih memang sejarahnya seperti yang akan saya utarakan Dieng itu kan terbagi menjadi dua wilayah ya secara administratif Wilayah Holosobo dan wilayah Kabupaten Banjarnegara Nah untuk objek wisatanya itu sendiri Terbagi 50-50 kah atau mungkin ya sudah Dieng itu ya Dieng gitu Gini Kalau Mas Rana sendiri sebagai orang lapangan kan Gini ya Kalau kita berbicara administratif Artinya tidak boleh disangkal Tidak boleh kita abaikan bahwa Dieng itu memang terletak di antara dua kabupaten Yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara Dimana sebagian objek wisatanya ini merupakan objek wisata yang masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo Dan sebagian masuk ke wilayah Banjarnegara Contohnya Contohnya ya Misal kayak Kompleks Candi Arjuna Terus Kawasikidang Yang itu masuk ke Kabupaten Banjarnegara Sedangkan untuk ikon unggulan di dataran tinggi Dieng yang masuk ke Kabupaten Wonosobo Dan wilayah Kabupaten Banjarnegara Oke itu Tapi Ini tapi ya Tapi kebanyakan orang ketika datang ke Dieng itu mereka lebih kenal sebagai Dieng Wonosobo Bukan Dieng Banjarnegara Atau cuma bukan Dieng Bahkan ketika kita searching di Google Map atau dimana itu ya Biasanya kita munculnya itu wisata Dieng Wonosobo Kenapa bisa seperti itu Ada hal-hal lain yang mungkin mengakibatkan Dieng itu lebih dikenal sebagai Dieng Wonosobo Oke ada pertanyaan begini Borobudur milik mana? Banyak yang bilang milik Jogja Banyak yang bilang milik Jogja Tapi secara administratif milik mana? Magelang Nah gini Jadi tempat-tempat tersebut terkenal karena di wilayah masing-masing itu Dia biasanya memiliki portalnya atau pintu masuknya Pintu masuk utama Contoh untuk mau ke Borobudur biasanya tamu-tamu asing yang menggunakan pesawat Atau bahkan mungkin tamu lokal sendiri atau wisatawan nusantara yang menggunakan kereta Mereka itu banyak masuk ke port di Jogjakarta Contohnya bandara, stasiun Ya kan? Nah itulah Yang akhirnya menimbulkan bahwa Borobudur milik Jogja Begitu juga dengan Dieng Karena jalur utama menuju dataran tinggi Dieng itu melewati kota Wonosobo terlebih dahulu Gitu loh Dimana kota Wonosobo ini juga merupakan kota yang indah yang biasanya digunakan untuk transit para wisatawan Makanya kan terkenalnya udah sampai Wonosobo nih bentar lagi ke Dieng Nah gitu kan Ya itu memang harus kita akui bahwa Itu memang lebih dikenal milik Wonosobo Bukan berarti kalau wilayah itu Mungkin lebih ke akses ya Ya aksesnya Lebih mudah gitu loh Jadi mungkin karena mayoritas akses menuju ke Dieng itu lewat Wonosobo Maka kemudian Dieng itu lebih dikenal Bisa dikatakan 80% itu lewat Wonosobo Contoh gini Dari Jakarta jalur utamanya mana sih? Jakarta Kalau kita lewat jalur tengah masuk ke Kota Purwokerto Purwokerto, Purwalingga, Banjarnegara, Wonosobo Semarang Semisal Semarang, Temanggung Masuk ke Parakan Masih masuk ke Temanggung Kabupatnya Wonosobo Sebenarnya ada beberapa jalur alternatif Tapi secara administratif Jalur Provinsi itu melewati Kota Wonosobo terlebih dahulu Seperti itu Jadi cuma karena akses Lebih banyak lewat Wonosobo Kemudian Dieng itu lebih dikenal sebagai Kota Wonosobo Sebenarnya bukan kita yang bilang begitu ya Cuma kebanyakan wisatawan itu taunya memang milik Wonosobo Kalau bagi kita para pelaku wisata yaudah Dieng itu banyak Dieng itu banyak dilihat dari wahana wisatanya Dilihat dari daya tarik obyek wisatanya itu banyak Tapi kalau dibilang sebagai destinasi atau tujuan orang ke Dieng Yaudah Dieng itu satu Gitu loh Seperti itu Oke oke Ternyata menarik juga ya Menarik juga ya Berbicara tentang Dieng Memang kayaknya gak akan pernah ada habisnya Oke sekarang kita kembali ke Wonosobo Oke Wonosobo dari namanya Saya denger-denger ke aneh Wonosobo Padahal kalau di desa saya Wonosobo itu punya arti sendiri Sobo itu punya arti sendiri kan Oke Kalau saya orang Dieng kan Wonosobo itu artinya Apa ya lahan alas gunung kan Iya boleh memang gitu Sobo itu artinya Jalan-jalan main Sobo Iya kan Kenapa kabupaten tersebut dinamakan Kabupaten Sobo Ada historinya Gini Itu memang benar Mas Jadi gini Kata Wonosobo itu berasal dari bahasa Jawa Berasal dari bahasa Jawa Wonosobo yang artinya alas Atau pada masa itu bisa diterjemahkan bebas sebagai hutan Iya kan Sedangkan Sobo itu yang didatangi Didulani Semacam kita gini Kita mau ke Dieng Kita itu harus ke Wonosobo Artinya apa Wonosobo itu kan didatangi Didatangi bisa diartikan Sebelum ke Dieng kita harus datang ke Wonosobo Kita transit di Wonosobo terlebih dahulu Artinya Sobo itu kan dulan-dulan Jadi kita dulan-dulan ke Wonosobo Baru di tempat sekitar Wonosobo apa Ada Dieng Ada apa Oh seperti itu Wonosobo sendiri memiliki banyak obyek wisata Untuk obyek wisata banyak Selain yang kita kunjungi kali ini buat podcast Obyek Wonosobo ya Obyek wisata di kota Wonosobo Itu banyak Kita mau urutkan dari selatan Ada yang namanya Waduk Wadah Selintang Dimana Waduk Wadah Selintang ini Ya Dikenal sebagai salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara Salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara ya Bukan terbesar Bukan terbesarnya Tapi salah satu waduk terbesar Bukan the only one The biggest one Bukan ya Tapi hanya salah satu one of Oke Mungkin seperti ini ya Dieng Kalau Dieng Dieng itu kan dataran tertinggi Saya dengar sih Kalau mungkin yang lebih tahu Mas Mas Erna yang lebih tahu sebagai pelaku wisata Local gate Karena disitu juga ada pendidikan ya kan Jadi orang masuk ke guide itu kan gak serta-merta Dia pingin nge-guide terus masuk Jadi gate kan gak pasti ada pembelajaran Ada sekolah-sekolah yang harus di jalanin ya Oke Dieng Dieng itu katanya masuk kawasan tertinggi kedua dunia ya Dataran 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 Tertinggi kedua dunia setelah Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak Kalau dibilang gitu Itu cuma simpang siur cerita lah Oh Soalnya dataran tertinggi Di Indonesia pun ya Ada yang lebih tinggi dari Dieng Di Indonesia loh ya Iya so Di Indonesia ada yang lebih tinggi dari Dieng Terus Kalau dibilang apalagi kok Masuk kedua tertinggi di dunia Enggak lah Nepal Dataran lebih tinggi daripada kita Jauh lebih tinggi daripada kita Enggak seperti itu ya Jadi gini Kalau memang Dieng Itu dulunya memang gini Pernah diklaim sebagai dataran tertinggi di pulau Jawa Itu saya agak sepakat Karena artinya lokasinya itu memang punya batasan Tidak pengakuan yang besar bahwa Dieng tertinggi enggak Dan itu dataran ya Bukan daratan Beda ya Gunung pun daratan loh Sedangkan dataran artinya darat yang datar Gitu Semacam itu Jadi lebih tepatnya mungkin Dataran tertinggi di pulau Jawa Pernah diklaim sebagai dataran tertinggi di pulau Jawa Tapi benar klaim-klaim itu benar gak kira-kira? Kalau menurut data sejauh ini sih benar Sejauh ini benar Kalau biasanya kan dataran itu diklaim itu kan Apa berhubungan dengan desa atau desa tersebut kan? Jadi gini Namanya dataran ya Pada saat zaman dulu itu dataran Dieng diklaim sebagai dataran tertinggi di pulau Jawa Saya rasa saya sepakat Tapi ketika sekarang berkembangnya populasi dan segala macamnya Bukan tidak mungkin ada dataran lain yang terbentuk Lebih tinggi ya Yang terbentuk karena adanya Pelebaran populasi penduduk Misal kayak orang bangun desa gitu Yang tadinya pegunungan Banyak dipangkasih Yang akhirnya jadi dataran pun banyak juga kan Tapi itu belum terbukti juga Karena data yang saya miliki saya masih berpaku pada Ini kayak Apa ya Kayak semisal Data geografi tentang dataran tertinggi di pulau Jawa tahun 2019 Itu saya masih berpatokan pada itu Bahwa Dieng itu diklaim sebagai dataran tertinggi di pulau Jawa Seperti itu Oke Nah ini mas Yang jadi pertanyaan saya Kayak yang tadi cilakan mas Rena Karena mengenai candi yang berada di kawasan Dieng ya Yang berada di Dieng itu Sebenernya nggak harus saya pertanyakan mas Rena sih Tapi saya tahu mas Rena lebih tahu Karena Gaya juga udah lama Kan udah berapa tahun Nas Saya Menjadi pemandu wisata itu Gaya ya pemandu wisata Itu sekitar tahun 2009 lah Waktu itu saya masih menempuh 2022 Ya menempuh pendidikan waktu itu Itu di bangku perkuliahan Oke Nah saya potong Menempuh pendidikan Di gate juga pasti ada pendidikan ya kan Ya Berarti disana juga pernah belajar sejarah-sejarah kan Ya Kenapa Dieng atau Candi itu harus dibangun di Dieng Nggak dibangun di kota Onosobo lah Atau mungkin di Manang gitu Ya Itu sebenernya Kita harus condong ke Sumber yang Akademik ya Yes Jadi jangan asal-asalan juga ya Ya Nggak bisa Kita nggak bisa jelaskan itu secara Secara asal-asalan itu memang nggak bisa Sebenernya gini Tempat yang tinggi Tempat yang tinggi Dieng itu pertama dilihat dari datarannya memang udah cukup luas Terus kebetulan lokasinya juga tinggi ya Menurut orang-orang Hindu terdahulu terutama kaum Brahmana Bahwa tempat-tempat yang tinggi ini Tempat yang sangat bagus untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Karena apa Mungkin mereka percaya bahwa ada energi-energi tertentu yang memang sangat mendukung untuk itu Ya Tetapi secara logika ya Tempat yang lebih tinggi ini Kenapa kok bisa lebih mudah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Karena pertama level ketinggian jelas Semacam kita tahu bahwa sang pencipta ada di atas di langit Nah itu pertama itu Tapi lepas dari itu pun gini Secara logika tempat tertinggi itu pada zaman dulu Saya tanya kira-kira rame nggak sih? Sepi Nah sepi Nah makanya Orang-orang bangun candi disana Ya kan Bangun tempat beribadah disana Karena apa Memang tempat itu Sunyi, sepi Untuk bermeditasi Apalagi dengan tipe-tipe orang terdahulu Itu diluar dari agama Hindu pun Orang-orang terdahulu juga suka bermeditasi Ya kan Mereka membutuhkan suasana-suasana yang hening Suasana-suasana yang tenang gitu loh Nah pada saat itu Pada zaman itu Belum ada pemukiman disana Artinya Tidak ada keramaian di puncak gunung Oh seperti itu Mungkin itu salah satu alasan Kenapa Kemudian orang-orang Hindu Pada masa itu dinasti Sanjaya Membangun candi di Datara Tinggi Karena memang disana Tempatnya tinggi Dan kebetulan memang tempatnya sangat mendukung Beda halnya kayak Di pegunungan lain Mas Gunung Sindoro lebih tinggi Tapi kok kenapa gak ada candi disana Kita lihat ya Kita lihat posisi kemiringan gunung tersebut Ya kan Nah Kalau posisinya miring Kita mau bangun candi disana juga kesusahan Iya Tapi kalau datar Lebih enak Secara logika itu Logika goblok saya gitu lah Lebih mudah dibangun daripada Masa kita mau bangun di lereng kan Gak mungkin juga Orang kita bangun rumah di lereng aja Kita was-was tiap hari ya kan Oh seperti itu Oke Masuk poin itu ya Nah kemudian ini Mas Dieng Tempat tertinggi Eh saya sepakat Dieng itu tempat tertinggi Dataran Dataran Oh iya Sorry Dataran tertinggi Iya Oke saya sepakat Pengambilan nama Dieng Pengambilan nama Dieng Pengambilan nama Dieng Mas Pengambilan nama Dieng Jadi Dieng itu berasal dari bahasa Sansekerta Atau Sanskrit words ya Jadi Bahasa Sansekerta itu bahasa Mataram ya Bukan Sansekerta itu bahasa yang dibawa oleh orang-orang Hindu Pada zaman itu ya Ketika melakukan perpindahan penduduk Entah itu dari sektor perdagangan, peperangan dan segala macam Atau mungkin memang perjalanan religi Pada masa itu kita pakenya kan bahasa Sansekerta Gitu lah Oh bukan bahasa Mataram berarti ya Oh bukan Selama ini Ya terkenal Ya mungkin juga karena pada zaman Zaman Mataram Masih menggunakan ini Masih menggunakan bahasa itu Tapi kita juga gak tau kan itu Karena memang tidak ada di ininya Kecuali di Prasasti pun Kita masih mengenal dengan Prasasti Bahasa ini kan Bahasa Sanskrit Bahasa Sansekerta Ya mungkin berpatokan pada itulah Kita kenal kerajaan-kerajaan Mataram kuno Maksud saya penduduk Mataram kuno pada saat itu Masih menggunakan bahasa Sansekerta Tapi ya kuno saya gak tau juga kan Siapa yang tau itu Iya iya Siapa tau aja bener Dan mungkin salah Salah Nah terus Kembali ke bahasa Sansekerta Diyeng itu berasal dari bahasa Sansekerta Terdiri dari dua kata Ardi Di nya itu dari kata Ardi Yang artinya gunung Dan Hyang Ang nya itu dari Hyang Yang artinya suci Jadi Ardi dan Hyang Artinya tempat yang suci Atau tempat para dewa Gitu Makanya tidak heran Kalau Candi pun dibangun di Diyeng Gitu ya kembali lagi Karena memang untuk beribadah Oh mungkin dari namanya Ya sewajarnya ya Banyak ditemukan Candi Di dataran Yeng ya Karena memang dari namanya juga Ya Sudah Sudah menunjukkan Jadi gini Kemungkinan itu kan nama itu justru Datangnya dari para Brahmana dulu kan Kita juga gak tau Siapa yang mau memberi nama Sebelum ada manusia disana kan Otomatis kan harus ada manusia dulu baru ada nama Gitu Oke 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 Poinnya dapet Poinnya dapet Iya Kenapa orang harus datang ke Diyeng Karena Diyeng memiliki segalanya Kan Iya Kesimpulan seperti itu Ada Candi disana Ada wisata alam yang indah Iya Banyak juga wisata-wisata buatan Mas Sekarang Oh banyak Banyak wahana-wahana buatan itu banyak Contohnya nih Kayak tempat yang sekarang kita duduk nih Iya Namanya apa nih? Ini adalah Kahyangan Skyline Sama seperti kopi kita ya Kahyangan Skyline Ada di Kabupaten Wonosobo nih Nah ini merupakan wahana untuk bersantai ya Kita bisa sebutnya ini taman rekreasi Taman bersantai Tetapi ada satu penopang yang sangat menunjang nih tempat ini Untuk maju dan populer bagi wisatawan Apa itu? Adanya telaga alam terbesar di Kabupaten Wonosobo Iya yang dibawah itu Iya dibawah itu Namanya Telaga Mejer Nanti kita kasih gambarnya ya Mas ya Oke Nah Ada tuh disitu Oke bahkan ini Kalau saya lihat di Youtube Di Google Kalau kita lihat gambar disana kan Harusnya dibelakang kita ini ada Kemegahan Gunung Sindaroyal Iya Kalau cuaca cerah disebelah sana malah gak Gak dibelakang kita tepat dibelakang Mas Iya Dibelakang saya Dibelakang saya Enggak persis kan Enggak mungkin Agak disini Iya Iya Tapi karena mungkin ini cuaca mendung Cuaca mendung Tapi Tapi nanti Bisa ditaruh ya videonya Karena kita punya juga ya Iya Tadi pas kita datang belum mendung seperti ini Tapi pas kita podcast Ternyata Mendung ya Tapi walaupun mendung sih gak mengurangi antusias orang untuk datang Iya Sepertinya banyak kali orang datang Anak-anak juga banyak Keindahan juga gak Gak berkurang tetep indah dan sejuk Oke oke Nah ini mas Mas Akhir-akhir ini Beberapa bulan belakangan ini kan Kita sebagai pelaku wisata Khususnya Mas Rena itu kan Maaf ya maaf ya Maaf ya itu Agak-agak Terganggu Terganggu dengan berita-berita yang Gak tahu Berita itu bertanggung jawab Real kenyataan Bener gak Atau hanya sebuah Berita-berita angin lalu Pertanyaan ini mas Musibah-musibah yang terjadi di yang belakangan ini Pertanyaan ini kayaknya nih Bener-bener sensitif ya Artinya ketika saya menjelaskan sesuatu Saya akan ada Sedikit apa ya Opini-opini yang kontra dengan para Pemuat dan pembuat berita Kalau menurut saya gini mas Ya sih gak apa-apa Itu memang memang Pasti ada yang kontra Ada yang pro kan Tapi Kalau menurut saya pribadi ya Selama kita menjelaskan Atau menginputkan Hal-hal yang memang bener Terjadi di lapangan Itu ya Malu saya gak apa-apa sih kan Itu bisa di bertanggung jawabkan Dan kita punya datanya kan Iya Jadi mas gimana Jadi gini Untuk berita yang kemarin terjadi Kayak ada Dieng banci Yes Dieng tanah langsung Berita juga gempar Gempar juga itu Itu Memang terjadi sungguhan Dan benar-benar Terjadi Iya Artinya bukan berita yang dibuat-buat Bukan hoax kan Bukan hoax Tetapi Memang ada nih Pemberitaan yang hiperbola Gitu loh Bisa dibilang lebay berarti Ya Lebay gitu Jadi memang dilebih-lebihkan lah ya Contoh gini Mohon maaf Untuk Struktur tanah di dataran tinggi Dieng itu Dengan kontur tanah yang lunak Semacam itu Dibuat Juga bentuk Juga bentuk Lahan pertanian Berupa terasering Ya Ketika hujan ini banyak Terjadi pengikisan-pengikisan Bahkan ada tanah longsor Tapi tanah longsor yang Terjadi Bukan seperti yang Dalam pemberitaan Yang dibesar-besarkan Sampai adanya penutupan Dieng Akses Apa Penutupan untuk Masuk ke objek wisata Dieng dan sekitarnya Enggak semacam itu Jadi gini Kalaupun ada tanah longsor yang Sampai ke jalan Itu Tidak Tidak Sangat mengganggu Ya bukan tidak mengganggu Tidak sangat mengganggu Artinya mengganggu Paling hanya segintir Orang lah Yang mungkin Pada saat itu Pas lagi disitu Tapi secara logika Hujan besar kayak gitu Siapa sih yang lewat Iya Nah Gitu lah Apalagi dia yang Biasa di sore hari itu Kan udah mulai sepi Perjalanan kan Nah gitu loh Itu memang terjadi longsor Tetapi Longsor itu Bukan longsor yang besar Hanya mungkin Sebagian tanahnya itu Sampai tumpah ke jalan Ke bahu jalan Dan itu pun Sama Warga setempat juga Langsung bisa Dibersihkan Dikondisikan Iya dikondisikan Jadi gak sampai yang Kemudian Sampai ditutup Pisatannya Ditutup Akses menuju Dieng Itu enggak kan Enggak Itu bukan bencana-bencana Yang kita harus Siap-siap Bukan Oke Oke Berarti Bener adanya Berita tentang Terjadinya Longsor Dieng Tentang Nah Kalau banjir mas Karena Secara logika Dieng itu kan Masuk kawasan gunung kan Iya kan gunung Di gunung kok terjadi banjir Di gunung kok terjadi banjir Sekarang gini Jangankan Di gunung ya Jangankan di gunung Di Ini pun ya Di perkotaan pun Bisa terjadi banjir Bahkan Kota-kota yang bukan Di Dataran rendah Misalkan Kayak Di kota Wonosobos sendiri Ya Bisa aja banjir Bisa saja loh Ya Tetap Kemungkinan terjadi itu Sangat kecil Karena apa Kita itu ada di Lereng Artinya Untuk kota mungkin Tidak Tidak begitu Mengerikan lah Untuk banjir ini Tetapi Untuk didiang Kenapa bisa banjir Karena diang itu Sebenarnya Dataran Ya Dataran yang terbentuk Karena Adanya Ambelasan permukaan bumi Pada zaman purba Terbentuklah kaldera Artinya Dataran yang dikelilingi Oleh Bukit-bukit gitu Perbukitan Ya jadi semacam mangkuk nih Cekungan yang terbentuk Karena adanya Aktivitas gunung Ya kan Kita sebut kaldera tuh Bahasa Giau lebihnya Nah Itu Disitu Bukan tidak mungkin Kita terjadi banjir Sangat mungkin Banjir terjadi Karena Ya Akhirnya mau kemana Jadi tampungan RUI Ya ke tampung disitu Tapi banjir ini Membahayakan kah Atau sampai Ini kak Jawabannya Ya Bisa saja membahayakan Bisa tidak Membahayakan Dari sektor apa Dari sektor bencana Kita tidak terlalu Berbahaya Karena banjir itu Udah sering terjadi Selang satu dua jam Banjir pun Juga akan surut Karena kontur tanah di Dieng Yang masih sangat Gembur lunak Bisa menyerap air Oh gitu Cuman karena waktu itu Curah hujannya Sangat tinggi Cukup tinggi Ya cukup lebat Dan yang terjadi banjir itu Kan hanya di jalanannya Kalau kita sampai ke tanah kan enggak Bukan di Dieng ya kan Atau di objek-objek wisata tertentu kan enggak kan Iya enggak Enggak sampai ke objek wisata Dieng itu tetap buka seperti biasa Setelah ada kabar longsor Dieng juga buka seperti biasa Ada kabar banjir Begitupun buka seperti biasa Nah banjir Banjir juga kan gini Sekarang Dengan Debit air yang segitu banyak Dengan Debit air Jadi enggak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Dieng itu tetap terjadi banjir Bahkan Pada zaman dulu pun Saat cuaca ekstrim Dengan hujan lebat Tempat yang berkepanjangan itu kan Pernah menjadikan bahwa Dieng itu sebagai Kayak tempat yang tertutup Air dan lumpur Iya kan Nah Itu sekarang pun bisa terjadi Dan itu hal yang biasa gitu loh Jadi enggak usah khawatir atau apa gitu enggak? Tidak Sejauh ini tidak ada korban bencana Tidak ada apa enggak Karena memang itu Ya udah sewajarnya aja Banjir-banjir itu bukan banjir yang Luapan air sungai Artinya air itu mengalir deras Di sekitaran Dieng itu Kemudian samutan gelem apa gitu enggak ya Nah enggak Itu tuh hanya Air yang tergenang aja gitu Mungkin karena irigasi ya Irigasi Iya Atau apa gitu ya Di samping itu juga Karena memang waktu itu kan Curah hujannya memang yang Sangat lebat kan Curah hujannya sangat tinggi Nah udah gitu kan Yang Banjir yang kelihatan Yang di video-video itu Yang di video-video yang beredar itu Itu kan gini loh Posisi jalan Miring ke bawah Debit air tinggi Otomatis Laju air pun deras gitu loh Tapi ya udah cuman melewati jalan itu aja gitu loh Kayaknya parah banget gitu kan Tidak yang parah sekali Tidak kecuali Kalau semisalkan Di jalan itu langsung menabrak ke Perumahan penduduk mungkin ya Tapi kan kenyataannya enggak kan Pemukiman itu kan Ada di pinggiran jalan Bukannya lurus ke jalan gitu kan Berarti kesimpulannya Berita-berita kemarin Itu bener adanya Ya bener terjadi Tidak sampai yang sampai ditutup lah Akses kemudiannya Atau sampai ditutup lah Akses Dan itu ada satu poin yang kita harus tahu bahwa Kejadian tersebut itu terjadinya Itu sekitar beberapa kilometer dari Tempat-tempat wisata yang biasa di kunjungi Oh berarti untuk wisata-wisata sendiri tetap aman kan Aman Bahkan kan pernah ada klarifikasi dari Beberapa perangkat desa kan Yang menyatakan bahwa Dieng aman di kunjungi dengan Backgroundnya itu Orang-orang berwisata dan aman-aman saja Oke jadi Mungkin ini info yang sangat bermanfaat ya Bagi teman-teman wisata semua Jadi Dieng itu tetap aman dan tetap buka Boleh di kunjungi kapan saja Tetap aman ya Nah kembali lagi Sekarang ke Dieng Dieng Dia rame? Masih rame? Alhamdulillah rame Masa pandemi? Masa pandemi ya Semua juga tahu masa pandemi ya guys Terutama Gini Di awal-awal pandemi ya Memang kita puasa segalanya Puasa segalanya Dalam artian Kita puasa kerja Tidak kerja Kita puasa makan Bisa makan tapi hanya Yang tadinya Bisa makan banyak Mungkin berkurang porsinya gitu Tadinya kita bisa jalan-jalan Kita nggak jalan-jalan Tertunda gitu kan Ya Apalagi kemarin ada sempat ini kan Yang apa Social distancing Kemudian ada lockdown Lockdown sampai ada penutupan destinasi Itu bukan karena bencana Tapi karena pandemi Tapi sekarang sudah ada Kelunggaran yang artinya Pengunjung pun Bebas untuk keluar masuk obyek wisata Tetapi Satu catatan yang perlu kita tahu Bahwa Kita harus terapkan protokol kesehatan Oke Pakai masker juga Pakai masker Kita nggak pakai masker nih Karena kita oke lah disini Udah vaksin Udah vaksin of course Udah vaksin Booster Mantap Berarti kita aman ya Aman Jadi sebelum kita podcast ini Kita memang sudah memastikan Kalau kita Saya sehat Mas Rena Sehat juga Sehat Nah sekarang ini mas Dengar-dengar Mas Rena punya channel youtube kan Ada Namanya? Deng tour and travel organizer Jadi mungkin bisa di subscribe juga ya Deng tour and travel organizer Disitu ada info-info keterkaitan Deng Wisata Deng Guiding Atau apa gitu Informasi yang berkenaan dengan Destinasi kunjungan Banyak mas Banyak disini Tapi bukan berupa deskripsi yang saya ceritakan Begini-begini Enggak lebih condong kayak dokumentasi perjalanan Wisatawan-wisatawan yang pernah saya layan Oke seperti itu Jadi Mungkin dokumentasi pribadi Ya Tapi kemudian di uploadnya Ya saya publikasikan Supaya gini Supaya oh orang ke Deng itu Oh tau loh Deng aman tanggal sekian tanggal sekian aman Gitu lah Gitu ya Disamping itu juga memang ya untuk ajang promosi sih sekarang Ya Kalau menurut saya sih kalau orang datang ke Deng ya Selain mereka butuh liburan Butuh refreshing cuci mata ya bahasa kita Sebenernya ada hal yang lebih Harusnya mereka dapat informasi ya Ya informasi Makanya kemudian kalau menurut saya pribadi ya Ketika datang ke Deng ya lebih baik gunakan guide Kalau menurut mas Rena sendiri Harus gak Sebenernya gini Sebenernya enggak harus sih Tapi kalau menurut saya Gini loh Alangkah baiknya Alangkah baiknya Kita gunakan jasa pemandu lokal disitu Karena begini Pertama ada unsur edukasi yang akan kita dapatkan Ketika kita melakukan sebuah perjalanan Ya itu maksud saya itu Kita gak tahu kanan kiri ibaratnya kan Jadi tahu Kita tidak tahu asal usul jadi tahu Kita tidak tahu bentuk kehidupan orang sekitar jadi tahu Nah semacam itulah disitu Oh seperti itu Yang jelas banyak unsur edukasi informatif kita dapatkan gitu Seperti itu Ya jadi mungkin seperti itu sih ya mas Yang apa yang saya pertimbangkan Kenapa orang harus datang ke dia yang terus menggunakan pemandu lokal kan Karena selain mereka dapat pemandangan indah Dapat liburannya Mereka juga dapat informasi yang berkaitan dengan wisata yang dikunjungi itu Apalagi kalau semisal kita ada bawa anak-anak study tour tuh Yes Kita kan harus memberikan informasi yang tepat Iya kan Yang sesuai dengan keinginan mereka Apalagi semisal kalau mereka dituntut untuk membuat karya ilmiah tentang tempat yang dikunjungi Atau mereka melakukan research Karena banyak juga para pengunjung yang datang tidak hanya sekedar liburan Tetapi belajar juga artinya berwisata dan belajar Di situ benar-benar belajar yang dituntut oleh pihak sekolah terkait atau universitas terkait Untuk membuat satu makalah Oh seperti itu Ya dimana mereka ada melakukan penelitian Atau mereka untuk merangkum perjalanan mereka Jadi ada yang diceritakan nih dari perjalanan itu hasil dari perjalanan apa Terus mungkin juga ada yang lebih spesifik nih untuk menceritakan satu destinasi Satu tempat tujuan wisata gitu Ada yang begitu Menarik sekali Ngobrolan sederhana Tapi dapat informasi yang luar biasa Oke Ya udah mungkin itu Mas Rena Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol yang ala kadarnya Kopi cuma kopi aja tanpa 9 Tapi mudah-mudahan yang kita obrolkan Ada dagingnya Bukan teman-teman semua Dan sekali lagi Jangan lupa juga di subscribe channel Scooter Dieng Serta channelnya Mas Rena Dieng Tour & Travel Organizer Nah jadi nanti kalian kalau mau nyari info-info keterkaitan wisata Dieng Pemandu Dieng Nanti bisa klik aja di Dieng Tour & Travel Organizer Terima kasih Mas Rena Oke Semoga lancar dengan GAD-nya Semakin rame Dan pandemi ini nanti akan sesepatnya berubah menjadi endemi Tentu Kita sudah menuju kesana Terima kasih Oke guys Sampai ketemu di video berikutnya Dan Sukses terus